Wajah Dambaan Melindungi kulit wajah dari dalam lewat cara alami, umpamanya dengan mengonsumsi buah-buahan serta sayur. Sayuran hingga dapat memberi nutrisi serta vitamin yang cukup sesuai keperluan kulit Anda. Nah bagaimana caranya melindungi kulit wajah dari luar? Tentu saja dengan mencoba bahan alami yang ada di sekitar Anda. Sebenarnya cukup banyak bahan yang dapat memutihkan wajah secara alami yang jarang kita ketahui, meskipun kita kerap mendengar dari media-media. Bila Anda satu di antara bagian dari beberapa orang yang mau atau mendambakan wajah cantik alami, maka kami anjurkan untuk mencoba bahan alami yang jelas saja mudah didapatkan. Beberapa bahan alami seperti apa yang berguna untuk mencerahkan wajah? Tentu saja bahan yang banyak mengandung vitamin yang bagus untuk menjaga kesehatan kulit terlebih kulit wajah yang akan memberi Anda rasa percaya diri, produk kecantikan saat ini lebih memprioritaskan bahan alami untuk membuat beragama alat kosmetik namun harganya selalu lebih tinggi, dengan demikian membuat kita sulit untuk mendapatkannya. Bila bahan yang diproses sebagai alat kecantikan dapat kita peroleh langsung dari sumbernya, untuk apa kita beli produk itu dengan harga yang mahal, maka langsung saja kita buatkan resep alami yang berbahan utama sayur atau buah-buahan yang ada di sekitar kita. Tapi, saat sebelum kita mencari jalan keluar untuk permasalahan kulit wajah kita, ada baiknya kita pahami dulu apa saja kah yang membuat wajah kita kusam serta kurang bercahaya? Tentu saja ada aspek tersendiri yang mungkin tidak sering kita ketahui dalam kegiatan sehari-hari. Ada beberapa hal yang umum bisa membuat kulit wajah hitam atau gelap hingga mengakibatkan kerusakan penampilan Anda, yaitu Bergadang pada malam hari Satu di antara kebiasaan jelek yang bisa mengakibatkan kerusakan kondisi kulit wajah Anda yaitu Bergadang pada malam hari, lantaran hormon dalam tubuh Anda akan keluar saat malam hari serta pori-pori kulit Anda akan terbuka hingga membuat kulit Anda capek, jadi bukan Anda saja yang perlu istirahat, kulit wajah Anda juga perlu istirahat. Terkena asap rokok Kandungan nikotin pada asap rokok dapat bisa mengakibatkan kerusakan sel pada kulit wajah Anda, apalagi Anda yang gemar merokok pada ruang tertutup ini bisa membahayakan pori-pori kulit wajah, hingga wajah Anda akan terlihat kusam serta tidak sehat. Kurang mengonsumsi buah-buahan Mungkin saja ada beberapa orang yang tidak begitu gemar mengonsumsi buah-buahan, maka kulitnya akan terlihat keriput gelap serta tidak ternutrisi, dengan memberi nutrisi serta vitamin yang cukup untuk kulit wajah Anda dari dalam. Keturunan Anda sudah melakukan perawatan kulit yang baik dari dalam, dengan mengonsumsi buah-buahan fresh akan dapat membuat kulit wajah terasa sehat, putih, serta bersih, apalagi Anda yang mau memberi nutrisi serta vitamin kulit dalam luar dengan memakai masker buah-buahan fresh. Faktor genetik Keturunan yaitu faktor terbesar dalam menentukan warna kulit seseorang. Di sini saya tidak punya maksud merendahkan Anda yang berkulit hitam. Hasil penelitian, pigment, warna kulit, dari keturunan begitu sulit untuk dirubah. Namun jangan cemas, dengan beragam tips yang saya bagikan, nantinya kulit Anda akan terlihat lebih cerah bersinar. Ingat, kulit cerah bersinar tidak selalu yang berwarna putih, ya. Pola hidup kurang sehat. Tidak cuma aspek keturunan, pola hidup yang kurang sehat bisa juga mengakibatkan Anda sulit memiliki kulit putih. Biasanya ini berlangsung pada Anda yang malas membersihkan wajah, malas berolahraga, dan sebagainya. Oleh karenanya, tidak cuma menerapkan langkah tersebut, nantinya Anda mesti menjalani pola hidup sehat, ya. Umur Untuk kalian yang berumur kurang dari 11 tahun, mesti lebih bersabar. Segi umur erat hubungan dengan produksi kolagen pada kulit. Senyawa ini banyak diproduksi ketika seseorang mencapai puber. Berikut ini alasan kenapa banyak anak remaja dan dewasa yang lebih mudah memiliki kulit putih. Nah, dengan memahami beberapa penyebab umum yang bisa mengakibatkan kerusakan kecantikan kulit, kita dapat membiasakan diri untuk menghindari hal yang tertera di atas, namun kita mesti melindungi kulit dari luar agar kulit wajah dapat seperti yang kita inginkan. Kami di sini sudah mengumpulkan beberapa cara alami untuk memutihkan wajah dengan mudah dan cepat. Dan lagi bahan yang diperlukan ada di sekitar kita, jadi apasajakah bahan alami yang bisa digunakan untuk mencerahkan wajah? Simak yang berikut ini. 1. Cara memutihkan wajah dengan sari bengkoang Secara jelas kita lihat gambar buah bengkoang pada botol atau produk kecantikan, memiliki arti buah ini jadi bahan paling utama untuk melindungi kelembaban kulit. Nah saat ini kita dapat mencoba cara memutihkan wajah dengan bengkoang, kandungan pada buah bengkoang ada vitamin B serta C yang tinggi hingga bisa menjaga kulit muka dengan baik. Cara membuat Cara memutihkan wajah dengan bengkoang kita dapat memakai sari dari buah ini, kupas buah bengkoang dan parut, lantas peras sampai mengeluarkan air dari ampas itu, serta tuangkan pada sebuah wadah serta diamkan selama 15 menit hingga ada endapan di bawahnya, lalu pisahkan endapan bengkoang tadi serta oleskan pada seluruh bagian muka. Diamkan selama 20 menit bersihkan dengan air, pakai secara teratur 1 kali dalam sehari. 2. Memutihkan muka dengan putih telur serta jeruk nipis Kandungan protein pada telur akan memberikan nutrisi kulit wajah Anda dengan baik serta kandungan antioksidan pada jeruk nipis akan melindungi kulit wajah Anda dari bahaya sinar UV, hingga kulit wajah akan terjaga dengan baik sepanjang hari. 3. Cara memutihkan wajah dengan masker telur serta jeruk nipis Ambil 1 telur ayam kampung serta pisahkan putih telur, lantas kocok sampai berbusa putih dan berikan perasan jeruk nipis, lantas olaskan pada seluruh bagian wajah, diamkan sampai kering, dengan memakai jeruk nipis maka bau amis pada telur akan hilang, lakukan langkah tersebut pada malam hari saat sebelum tidur. 3. Cara memutihkan wajah dengan masker tomat Memang buah tomat memiliki banyak khasiat untuk kecantikan, terlebih kecantikan kulit wajah, bagaimana caranya? Kita dapat memakai buah tomat sebagai masker wajah, kandungan antioksidan pada buah tomat dapat melindungi kulit Anda dari sinar ultraviolet pada siang hari, terutama baik buat Anda yang sering berkegiatan di luar ruangan. Cara membuatnya Ambilkan dua buah tomat merah yang masih fresh dan haluskan dengan blender, berikan sedikit perasan jeruk nipis, lantas olaskan pada bagian wajah, hindari kontak mata secara langsung, diamkan beberapa menit dan bersihkan dengan air hangat, lakukan pada malam hari saat sebelum tidur agar kulit wajah Anda akan terawat dari luar dengan baik. 4. Cara memutihkan wajah dengan lidah buaya Lidah buaya Beberapa orang mengandalkan lidah buaya untuk perawatan rambut, memang benar jika lendir pada daun ini memiliki beragam manfaat yang mengagumkan, namun bagaimana caranya memutihkan wajah dengan lidah buaya? Ya, lidah buaya memiliki kandungan vitamin A, B, C serta E yang dapat memberi dampak positif untuk mencerahkan kulit Anda dengan cepat. Cara membuatnya Cara mencerahkan wajah dengan lidah buaya Kita tidak perlu mengolah daun ini dengan bahan lain, cukup Anda pisahkan lendir pada daun lidah buaya serta langsung saja Anda oleskan pada semua kulit wajah, serta diamkan sepanjang 20 menit lantas bersihkan dengan air, lakukan langkah tersebut saat malam maupun pagi hari. Kandungan pada lidah buaya amat aman untuk perawatan kulit 5. Cara mencerahkan wajah dengan madu Madu alami menyimpan beragam khasiat di dalamnya, bagaimana tidak? Cairan alami dari hasil lebah ini dapat menjaga kulit Anda dari luar serta dalam, madu memiliki kandungan antiseptik yang bisa menangkal radikal bebas yang menyerang pori-pori kulit wajah Anda, madu dapat juga mencegah penuaan dini, lalu, bagaimana cara mencerahkan wajah dengan madu? Cara mencerahkan wajah dengan madu sangat simpel, Anda cukup oleskan madu alami di bagian wajah secara merata, serta biarkan kurang lebih 20 menit agar kandungan pada madu bisa diserap oleh kulit Anda dan bersihkan dengan air, Anda dapat mencoba langkah tersebut setiap hari. 6. Mencerahkan wajah dengan buah mentimun Mentimun termasuk juga buah-buahan yang amat ampuh untuk melindungi serta menjaga kulit Anda dari penuaan dini, kandungan nutrisi serta mineral pada mentimun dapat menyingkirkan kusam pada kulit wajah Anda, sehingga akan terlihat putih berseri. Cara membuat Langsung saja Anda potong mentimun kecil-kecil serta tempelkan pada seluruh wajah Anda serta diamkan sepanjang 20 menit sambil menikmati sensasi sejuk pada kulit wajah Anda, untuk mendapatkan hasil yang optimal Anda dapat juga menghaluskan buah ini serta tempelkan pada seluruh wajah supaya dapat menempel lebih merata, lakukan saat malam hari dan lihat hasilnya. 7. Cara memutihkan wajah dengan masker pepaya Siapa sangka buah yang senantiasa kita jadikan jus segar dapat berguna untuk mencerahkan wajah? Bagaimana caranya mencerahkan wajah dengan pepaya? Seperti biasa, buah pepaya dapat dijadikan masker alami sebagai perawatan wajah dari luar, buah pepaya memiliki karakter pemutih untuk sel kulit yang baik. Cara membuat Cara membuat masker pepaya untuk memutihkan kulit sangat simpel, kita tidak perlu menambahkan bahan lain cukup dengan melembutkan satu potongan buah pepaya segar dengan blender serta oleskan pada seluruh wajah, diamkan sepanjang 20 menit agar kandungan serta rasa sejuk pada buah ini bisa dirasakan oleh pori-pori kulit Anda. Pakai masker pepaya pada malam hari saat sebelum tidur. 8. Memutihkan wajah dengan minyak zaitun serta gula pasir Minyak zaitun amat ampuh untuk mencerahkan wajah yang ada fleks hitam serta sel kulit mati akibat sisa jerawat, minyak zaitun juga memberi nutrisi yang cukup untuk kulit wajah Anda, untuk hasil yang optimal tambahkan sedikit gula pasir. Cara membuat Cara merawat wajah dengan minyak zaitun 9. Cara memutihkan wajah secara alami dengan kentang Kentang membantu menghindari kulit Anda terlihat gelap serta dapat membersihkan beberapa sel kulit mati dengan cepat. Buah ini juga memiliki kandungan vitamin C serta sifatnya yang bisa memutihkan wajah secara alami. Bagaimana cara mengolahnya? Cara membuat Cara mencerahkan wajah dengan kentang Anda cukup mengupas kentang serta masukkan ke dalam blender, kemudian tunggu beberapa menit sampai kentang halus serta tambahkan sedikit air, dan oleskan pada seluruh kulit wajah Anda. Diamkan sepanjang 15 menit lantas bersihkan dengan air. Anda dapat mengaplikasikan langkah tersebut minimum 2 kali dalam 1 minggu secara rutin serta teratur. 10. Memutihkan wajah dengan tepung beras Taukah Anda tepung beras berguna untuk mencerahkan wajah secara alami? Karena pada tepung beras ada antioksidan yang bisa membunuh toksin yang beresiko untuk kulit Anda, umpamanya asap kendaraan di siang hari, maka saat malam hari Anda dapat coba memakai bahan alami ini. Cara membuat Anda dapat membuat sendiri tepung beras yang alami serta bersih dari bahan lain, yakni ambilkan 1 gelas beras serta tumbuk sampai halus dan campur dengan air hangat seperlunya, lantas oleskan pada wajah Anda, diamkan kurang lebih 15 menit. Rasa sejuk di wajah akan Anda rasakan, lakukan langkah tersebut pada malam hari saat sebelum tidur. 11. Memutihkan wajah dengan jeruk serta kunyit Tidak hanya mentimun jeruk juga berperan aktif untuk mencerahkan wajah secara alami, kandungan vitamin C yang tinggi pada jeruk mempu memberi manfaat yang mengagumkan untuk perawatan wajah secara menyeluruh, Anda dapat membuat jus jeruk untuk dimengkonsumsi maupun Anda pakai pada kulit wajah Anda, sebagai perlindungan dari luar. Cara membuat Cara memutihkan wajah secara alami dengan jeruk serta kunyit Sediakan satu perasan buah jeruk segar, serta bubuk kunyit lantas aduk sampai menjadi pasta serta oleskan sebagai masker pada seluruh bagian wajah, Anda dapat mendiamkan masker itu di wajah sampai pagi hari, dan esoknya bilas sampai bersih, gunakan langkah tersebut dengan teratur sehari sekali. 12. Memutihkan wajah dengan memakai strawberry serta susu Buah strawberry banyak mengandung lagi yang amat bagus untuk menangani flek hitam pada kulit wajah Anda, tidak hanya itu buah strawberry juga amat ampuh untuk menangani kulit kusam akibat kerusakan, serta membantu mengobati bekas luka akibat jerawat serta komedo. Cara membuatnya Haluskan buah strawberry serta campur dengan sedikit susu sampai kental dan oleskan pada seluruh bagian wajah Anda, diamkan beberapa menit dan basuh dengan air bersih, Anda dapat memakai bahan ini sehari sekali secara teratur untuk mendapatkan hasil yang optimal. 13. Cara memutihkan wajah dengan skrup kopi serta gula Mungkin saja Anda tidak sering mendengarkan khasiat kopi untuk wajah, namun di daerah luar kopi digunakan untuk mencerahkan wajah atau perawatan yang lain, kandungan kafein yang tinggi pada kopi dapat mengangkat beberapa sel kulit mati dengan cepat, namun Anda mesti menambahkan beberapa sendok gula agar prosesnya dapat lebih cepat. Cara membuat Anda dapat membuat skrup alami yang berbahan dari kopi serta gula, siapkan beberapa sendok kopi serta gula lantas tambahkan sedikit air hangat, lantas oleskan pada seluruh bagian kulit wajah, dan diamkan beberapa menit agar kandungan kopi bisa diserap oleh pori-pori Anda dengan prima, lakukan langkah tersebut pada siang maupun malam hari. 14. Cara mencerahkan wajah dengan yoghurt Mungkin saja Anda belum pernah mendengar yoghurt, yoghurt dibuat dengan kombinasi susu sapi serta kedelai alami, namun selalu didominasi oleh susu sapi, yoghurt memiliki kandungan asam laktat yang tinggi serta protein yang ada pada susu sapi, dengan kandungan ini yoghurt berguna juga untuk mencerahkan wajah secara alami serta aman. Karakter yoghurt juga memberi dampak cerah di wajah Anda, bila pemakaiannya teratur. Cara membuat Bagaimana cara memutihkan wajah dengan yoghurt? Caranya sangat gampang Anda tinggal beli yoghurt yang alami atau lebih cocok yang tanpa rasa, bila sudah, langsung saja Anda oleskan pada seluruh bagian wajah Anda secara merata serta diamkan sepanjang 10 menit saja, bersihkan dengan air, lakukan langkah tersebut 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi serta malam hari. 15. Cara memutihkan wajah dengan air beras Bila Anda malas untuk membuat tepung beras, maka pilihan Anda dapat mencoba memakai air beras untuk mencerahkan wajah secara alami, air beras memiliki kandungan banyak vitamin B yang membantu menutrisi kulit Anda dari luar, namun usahakan memakai beras yang alami tanpa kombinasi bahan lain. 16. Memutihkan wajah dengan garam serta lemon Lemon memiliki kandungan vitamin C yang luar biasa sehingga sangat cocok untuk beragam perawatan wajah, lemon serta garam tidak cuma dapat mencerahkan kulit wajah Anda, akan tetapi dapat mengurangi minyak pada kulit wajah, hingga jerawat serta komedo akan menyusut dengan cepat. 17. Cara membuat Potong buah lemon yang masih fresh peras airnya serta masukkan ke dalam sebuah tempat atau wadah, dan campur dengan sedikit garam dapur, lantas waleskan pada seluruh bagian wajah sembari menggosok lembut dengan ujung jari sepanjang beberapa detik, diamkan beberapa menit lantas basuh dengan air bersih. Anda bisa lakukan langkah tersebut sehari sekali sampai Anda mendapatkan hasil yang optimal. 17. Cara memutihkan wajah dengan masker apel serta madu Pernahkah Anda mendengar tentang masker buah apel? Jika Anda belum pernah mencobanya, buah apel memanglah memiliki harga yang sedikit tinggi namun untuk khasiat serta manfaat pada buah apel yang sangat mengagumkan, terlebih untuk perawatan wajah secara teratur, tidak ada salahnya kita gunakan buah yang satu ini. Karena pada buah apel terdapat vitamin C yang tinggi dan amat baik untuk melindungi kesehatan kulit wajah Anda serta menghindari penuaan dini. Cara membuat Cara memutihkan wajah dengan apel, cara membuat masker apel sangat gampang, hanya dalam resep kesempatan ini kita memerlukan sedikit madu. Cara membuatnya, haluskan satu buah apel dengan blender lantas tambahkan satu SDM madu alami serta sedikit perasan jeruk nipis. Bila sudah, tuang masker itu ke dalam satu tempat serta masukkan ke almari es kurang lebih 15 menit. Bila sudah, holeskan masker tersebut pada seluruh bagian wajah Anda serta diamkan pada kulit wajah Anda sepanjang 15 menit. Lantas cuci dengan air bersih, pakai masker alami ini saat malam hari agar kulit wajah Anda merasakan sejuk serta manfaat dari buah apel. 18. Cara memutihkan wajah dengan masker pisang Untuk kita yang tinggal di Indonesia, pisang bukanlah buah-buahan yang langka, lantaran buah ini tidak hanya gampang diperoleh, namun juga harganya yang termasuk terjangkau, jadi memudahkan kita untuk membuat masker pisang sebagai bahan alami untuk mencerahkan wajah, kandungan vitamin serta mineral pada pisang akan membantu mencerahkan kulit wajah yang kusam. Serta membantu mengangkat sel kulit mati dengan cepat. Cara memutihkan muka dengan masker pisang bukanlah hal yang sulit, Anda tinggal mencari buah pisang yang sudah matang serta masih tetap fresh, haluskan buah pisang sampai licin serta tambahkan sedikit minyak zaitun, cukup 1 sdm minyak zaitun untuk 1 buah pisang, lantas aduk sampai rata serta kental, oleskan pada seluruh bagian wajah, dan diamkan sepanjang 15 menit. Di sini Anda bisa merasakan sejuknya masker pisang di wajah, lalu basuh dengan air hangat, lakukan langkah tersebut saat malam hari agar kulit wajah Anda putih serta berseri. 19. Cara memutihkan wajah secara alami dengan masker alpukat. Tidak hanya pisang, buah alpukat juga membantu Anda mendapatkan kulit wajah yang sehat serta bersih, buah alpukat juga bukan buah-buahan yang susah diperoleh. Dengan harga yang amat terjangkau Anda sudah dapat membuat masker alpukat sendiri. Kandungan alpukat amat bagus untuk melindungi kelembaban kulit wajah Anda serta membantu mengobati iritasi pada kulit wajah Anda akibat bekas jerawat. 20. Cara memutihkan wajah dengan alpukat bukanlah hal yang sulit. Dalam membuat masker alami ini kita tidak perlu menambahkan bahan lain, cukup dengan satu buah alpukat matang. Haluskan daging buah alpukat serta tambahkan sedikit air agar kental seperti pasta. Lantas oleskan pada seluruh bagian kulit wajah Anda, diamkan sepanjang 20 menit, lantas basuh dengan air bersih. Anda dapat membuat serta memakai buah alpukat saat malam hari saja. 20. Memutihkan wajah dengan rajin membersihkan wajah. Satu di antara cara memutihkan wajah secara simple yakni dengan teratur membersihkan kulit wajah dengan air bersih secara teratur minimum 2 kali dalam 1 hari. Dengan Anda rajin membersihkan muka pada siang hari, terlepas dari aktivitas, terlebih aktivitas di luar ruangan, kebiasaan ini akan membantu mengangkat kotoran serta debu yang melekat pada pori. Pori kulit muka Anda, hingga kulit muka Anda akan senantiasa bersih, dan untuk lebih sempurnanya pakai juga sabun pembersih muka yang ada di pasaran. Dan itulah pembahasan kami mengenai cara mudah dan cepat memutihkan wajah dengan bahan alami, dan kami harap semoga postingan kali ini mengenai cara memutihkan kulit wajah di atas sedikitnya dapat memperluas cara pandang kamu untuk Nggak perlu takut dan minder lagi jika kulit wajah kamu kurang bercahaya, tenang saja, dengan mencoba cara di atas secara rutin dan konsisten. Hasil yang memuaskan akan kamu dapatkan. Dan mudah-mudahan tips di atas bisa membuatmu lebih percaya diri dan nggak kebingung lagi untuk mengatasi persoalan kulit wajah yang kusam. Selamat mencoba dan ditunggu report untuk penampilan baru kamu setelah mencoba tips dan trik di atas ya, dan terima kasih atas kunjungannya. Salam sukses untuk kalian semuanya.